Baiklah, ini adalah video terakhir yang akan kita lakukan untuk materi mengenai ANOVA faktorial. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana caranya melakukan analisis ANOVA faktorial ketika kita ingin mengetahui main effect. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana caranya melakukan analisis anOVA faktorial ketika kita ingin mengetahui interaction effect. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak jumlah sampel yang harus kita ambil untuk mendeteksi efek tertentu. Jadi bagaimana cara kita merencanakan jumlah sampel supaya nanti desain eksperimen kita itu memiliki power atau statistical power yang baik. Kalau statistical power yang baik artinya peluang kita mendeteksi adanya efek itu besar ya. Sehingga ini kan yang memang kita inginkan, kita ingin punya peluang lebih besar untuk mendeteksi adanya pengaruh, adanya efek. Kalau memang pengaruh dan efek itu memang betul-betul ada. Nah misalnya Alfonso tidak puas hanya ingin mendeteksi efeknya jenis musik dan jenis makanan pada durasi membaca kucing-kucingnya. Dia ingin melakukan penelitian lanjutan juga. Yaitu pengen tahu ada nggak sih efeknya dikasih vitamin dan divaksin atau tidak itu pada banyaknya bulu kucing yang rontok. Jadi dia ingin tahu kira-kira kalau dikasih vitamin dan dikasih vaksin itu bakal berefek pada berkurangnya rontoknya bulu kucing atau tidak. Pemberian vitamin, disini ada tiga faktor, ada tiga pilihan. Yang pertama itu diberi cat wall drops. Ini salah satu jenis vitaminnya kucing. Kemudian dermatrix atau tidak diberi sama sekali. Jadi yang tidak diberi sama sekali ini menjadi kontrol ya. Lompok kontrol. Sehingga kemudian ada tiga level. Kemudian diberi vaksin. Diberi vaksin berarti ada yang diberi dan ada yang tidak diberi. Berarti kan ada dua level faktor. Oleh karena itu kita disini bisa bilang bahwa eksperimen ini adalah tiga kali dua. Tiga kali dua faktor. Kita punya dua variable independen. Yang satu adalah tiga faktor. Yang satunya lagi adalah dua faktor. Kemudian disini variable dependennya adalah berapa banyak bulu kucing yang rontok. Nah bagaimana caranya kita melakukan perencanaan jumlah sampel. Kalau misalnya kita ingin mendeteksi efek utama, main effect ya. Masing-masing pemberian, masing-masing treatment. Dengan efek interaksi. Efek interaksi antara pemberian vitamin dengan pemberian vaksin. Ya kayak tadi masih ingat ya. Mudah-mudahan masih ingat di video sebelumnya. Pertanyaannya adalah berapa banyak jumlah kucing yang harus si Alfonso rekrut. Supaya powernya itu optimal. Supaya dia punya peluang yang besar untuk mendeteksi adanya efek. Kalau efek itu benar-benar ada. Dan kalau misalnya dia ingin mendeteksi efek size yang cenderung kecil. Ya ini efek size keseluruhan ya. Jadi bukan efek size masing-masing treatment. Tetapi keseluruhan itu kita memperkirakan mungkin akan sangat kecil efek size-nya. Kita biasanya ya karena memang ada publication bias ya. Ada publication bias artinya kebanyakan penelitian-penelitian yang dipublikasikan. Itu hanya yang hasil positif aja. Yang negatif kan nggak dimasukkan. Tapi nggak dipublikasi. Sehingga kemudian efek size yang ada di penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi. Itu biasanya sudah dilebih-lebihkan dua kali lipat. Karena kan memang untuk melihat, untuk menentukan, apa namanya, menentukan hypothesized efek size. Itu biasanya menggunakan penelitian yang sudah ada. Nah penelitian yang sudah ada itu biasanya dilebih-lebihkan dua kali. Oleh karena itu penelitian yang sudah ada itu biasanya di kali setengah. Ya dibagi dua. Ya sebagai asumsi bahwa efek size sebenarnya itu adalah setengahnya. Nah makanya kemudian yang bisa kita lakukan adalah mengasumsikan bahwa efeknya itu kecil. Sehingga kemudian kita akan punya lebih banyak power, lebih banyak peluang untuk mendeteksi adanya efek kalau efek itu benar-benar ada. Nah saya sangat menyarankan daripada menggunakan G-Power yang emang agak ribet. Karena apalagi kalau kalian mau mendeteksi, eh mau melakukan perencanaan jumlah sampel dengan mengasumsikan ada efek interaksi. Itu memang nggak bisa pakai G-Power. Sehingga kita menggunakan shiny app yang namanya pangnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Ini langsung di klik aja. Nanti ketika di klik nanti akan langsung ke, akan langsung ke, apa namanya, akan langsung ke aplikasinya. Jadi aplikasinya bentuknya seperti ini. Ya seperti ini bentuknya pangnya. Nanti ini kita tinggal masukkan aja. Jadi pertama yang kita lakukan adalah memberi tahu si software tentang desain eksperimen kita. Ya setelah itu kita tentukan parameter statistiknya. Nanti kemudian si software akan memberikan informasi berapa besar power yang kita peroleh given to sample size yang kita masukkan. Sehingga kita bisa memperkirakan berapa banyak sampel yang harus kita ambil, yang harus kita ambil untuk penelitian kita. Oke disini kita punya informasi mengenai desain ya. Eh sorry. Ya kita sudah punya informasi mengenai desain eksperimennya. Disini kita tinggal masukkan aja ke pangnya sini ya. Yang pertama adalah berapa banyak faktor. Ya berapa banyak faktor. Faktornya atau variable independennya ada berapa? Ada dua. Ini disini ada tiga. Kita hapus satu. Ya kita remove satu. Kemudian kita beri nama. Ini adalah vaksin. Kemudian ini adalah pemberian vitamin. Seperti ini. Kemudian ini karena dia fixed factor, dia bukan random ya. Jadi kita tidak melakukan kombinasi antara within dan between. Jadi ini semuanya adalah between subject factor. Sehingga kemudian tidak ada yang random factor. Semuanya fixed factor. Kemudian yang kita lakukan adalah kita masukkan berapa levelnya. Disini vaksin betul ada dua level. Diberi atau tidak diberi vaksin. Kemudian pemberian vitamin ada tiga. Ya ada tiga faktor. Karena ada yang diberi dermatrix. Ada yang diberi catwall drops. Kemudian ada yang diberi tidak diberi sama sekali. Sehingga kemudian ada tiga faktor. Nah kemudian kita diminta untuk memberi tahu. Kita ini mau ngitung efek yang mana. Kita mau tahu efek main efek vaksin. Atau kita mau tahu main efeknya pemberian vitamin. Atau kita mau lihat interaction efeknya. Kita coba masukkan main efeknya vaksin dulu. Kita kemudian submit desainnya. Setelah itu kita masukkan efek size-nya adalah 0,15. Katakanlah memang efeknya... Apa namanya efeknya vaksin itu adalah 0,15. Kita asumsikan bahwa efeknya vaksin, efeknya vitamin, dan interaction efeknya semuanya sama 0,15 semua. Ya 0,15 semua. Misalnya kita punya 100 responden. 100 kucing ya. Berapa banyak powernya? Kita coba lihat. Wah powernya cuma 45%. Kita tambahin. Berapa nih? 200 misalnya. Oh masih 73%. Masih jelek. Kita tambahin jadi 300. 80, 89 ya. Kita tambahin dikit lah. 320 biar jadi 90%. Oke ini memuaskan. Jadi disini kita bisa lihat untuk mendeteksi efeknya vaksin, mendeteksi main efeknya vaksin yang kira-kira sebesar 0,15 ya. Maka kita, dan untuk power 0,9 berarti powernya adalah 90%, kita butuh setidaknya 320 responden. 320 kucing untuk mendeteksi main efek dari vaksin. Nah gimana kalau kita mau mendeteksi main efeknya dari pemberian vitamin? Yaudah kita kesapit dulu desainnya. Berapa kira-kira efeknya vitamin? Kita samain 0,15. Kita masukkan mungkin pertama 100 dulu respondennya. Kemudian dikompute. Waduh jelek banget. Jelek banget ya. Jelek banget. Kita tambahin lagi 320. Kita samain sama seperti pemberian vaksin. Masih kurang juga. Jadi artinya 320 responden, 320 kucing itu hanya appropriate untuk mendeteksi main efek dari vaksin, tapi mungkin akan kurang untuk mendeteksi main efek dari pemberian vitamin. Kita tambahin jadi 400. Masih 85%. Kita tambahin lagi 450. Ya, seperti ini. Oke, masih sedikit. Kurang dikit, 460. Kita masukkan. Nah, kurang dikit. Kita jadikan 475. Oke, sudah bagus ya. Jadi tadi, untuk mendeteksi main efeknya vaksin, kita butuh 320 responden. Untuk mendeteksi main efek dari pemberian vitamin, kita butuh 475 responden. Dan berapa banyak yang kita butuhkan untuk mendeteksi interaksi. Efek interaksi antara pemberian vaksin dengan pemberian vitamin. Kita lihat efek interaksi. Kita masukkan. Kita coba lihat efek size-nya sama, 0,15. Oke, 475 cukup memuaskan. Jadi di sini kesimpulannya adalah si Alfonso, kalau dia mau adequately detecting efek, Detecting main efek pada pemberian vaksin, main efek pada pemberian vitamin. Dan interaksi antara keduanya, dia butuh setidaknya 475 ekor kucing. Ya, untuk mendeteksi efek sebesar 0,15 di masing-masing efek tersebut. Dan dengan power sebesar 90%. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum.